Yo, what's up, welcome back to my youtube channel balik lagi bersama aku Eka Setiawana yang cemina silen jepla hari ini guys, Bang Eka lagi ada di salah satu kontes selamat datang di Kaisar Chana Contest triple C, wah mantap guys jadi ini adalah kontes bertajuk latihan bersama, dimana disini disponsori juga oleh beberapa brand-brand disini ada House of Durian, ada Tarot Kanjeng Mami terus habis itu ada Oceana Skin Thing The Moments thank you banget buat teman-teman yang udah support terima kasih pak bos, bu bos nah sekarang kita lihat juga disini ini juga salah satu atau beberapa support dari kontes ini guys disini ada juga yang belum disebutin tadi dari Epido, Bakery, Pertisi ada Ribela Beauty ada Aglonema Jimbaran, keren nih Bakso Ujang Kiwil ada juga dari Snakehead Kota Selatan ada dari bos-bosku ada Satia Fotokopi Kuta terima kasih juga buat Kakak, Javacana Full Drama dan Bakso Purnomo thank you banget ya teman-teman yang udah support bak bos, bu bos terima kasih karena kapan lagi kita bisa apa ya namanya ya memberikan sesuatu hal untuk anak muda nah ini anak muda yang kreatif membuat kontes kalian support tuh kita ucapkan terima kasih nah kita sekarang akan lihat karirnya guys nah disini, jadi kita akan masuk disini ini adalah tempat kontesnya ini kontesnya ini ada di Jimbaran dan kalau kalian perhatikan disini ini walaupun di rumah hantu tapi rapi banget guys tempatnya tuh rapi, bersih dan nyaman, cozy banget jadi kita akan terus mungkin akan membuat kontes mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali nanti kita juga akan membuat beberapa takjub-takjub apa ya judul-judul terbaru dan lain-lainnya tentang kontes kan kayak gitu ya nah mari kita langsung lihat ikan-ikan nih iwa-iwa bos jadi buat kalian yang penginsir mantangkan videonya don't forget to subscribe everybody ayo kita lihat ikan kontes oke guys jadi Bang Eka disini akan memperlihatkan beberapa ikan-ikan kontes di 2024 spek kontes tuh kayak apa sih 2024 nah ini walaupun takjubnya atau takjubnya itu berjudul lat tapi gini sih kecohannya mantep-mantep guys oke jadi kita akan melihat disini dari beberapa ikan auranti ini salah satu contohnya coba matiin lampu dulu yuk nah Bang Eka kasih lihat disini kasih lihat disini deket ini ikannya yuk tuh ini adalah salah satu ikan kontesnya ini ikan auranti dan disini kita bisa perhatikan ya ikannya itu cakep banget guys warna urin wah mantep dan ini untuk penilaiannya ada disini nih ada adaptasi ada yellow strip mental warna anatomi proporsi dan ini sponsor-sponsornya thank you banget ya terus habis itu disebelah sini sebelah sini kita lihat juga ikannya aktif banget guys kasih lihat tuh ikannya ikannya aktif banget guys ngeri gak tuh ngeri banget guys tuh mantep-mantep ikannya ini juga ada yang biru banget disini coba kasih lihat yuk ini tank nomor 4 nih ya biru banget guys mantap just gandos oh biru banget loh kelihatan banget nih ini dominan birunya lebih ikannya nah habis itu guys Bang Eka akan kasih lihat juga beberapa uranti yang kuning banget nih ini masih mager ikannya ya tapi ini udah urin banget guys tuh urin banget oh dia minta digangguin dulu guys ini tank nomor 24 nih minta digangguin dulu ya coba Bang Eka digangguin wah langsung mekrok deh guys tuh cakep gak tuh nah ini aktif banget dari tadi guys tuh aktif banget nih tuh ini lebih golden warnanya guys golden crispy and delicious nah terus habis itu nih wah ini mantap guys josh terus habis itu untuk pulkra disini nih wah gede-gede gak tuh biru-biru wah ini paling suka sama pulkra dia guys tuh lihat tuh guys ngeri banget nih tank nomor 1 ya nih tuh lihat tuh wah bisa lihat yuk nah ngeri ini lagi yuk 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 nah ini nah nih wah ngeri gak tuh wah ikannya mokrok-mokrok guys tuh nah wuh langsung gigit kaca dia guys nah terus habis itu ini ikan nomor 3 juga guys ini ikan nomor 3 juga nih wah ini black dotnya banyak sekali guys just gandus guys ngeri guys tuh mantap guys ya terus disini tidak hanya ada auranti dan pulkra disini juga ada limbata disini guys kalian perhatiin nih wah ini limbatanya merah banget guys tuh merah banget disitu tapi dia masih kebelakang dia guys belum mau ke depan guys ya ini juga wah nih ini wah nih wah masih mau belum mau deh guys ini yang aktif banget ikannya yuk tuh aktif banget guys cakep sekali ikannya rimnya tebal banget bosku ini ikannya juga mantap jiwa nah disini bang ekan juga mau kasih lihat juga beberapa limbata lagi disini guys tuh ini tank nomor 3 guys ini yang kita shoot nih tank-tank ya ikan-ikan yang memang aktif-aktif nomor 12 nih guys aktif banget nomor 12 tuh tuh cakep banget ya nomor 12 ngeri bosku nah ini lagi satu yuk nomor 14 yuk nomor 14 nih tuh mantap nih guys tuh ngeri guys ngeri ya mantap jiwa terus kemudian disini juga ada beberapa ikan-ikan yang mungkin kalian familiar guys familiar banget nih disini kemarin nih 18 ini limin nih guys ini limin ini adalah ikan legendaris tapi dia mager banget ikannya om stefan nih lagi mager mungkin ya karena perlu dikasih makan oke jadi kita mau lihat antraunya guys nah guys jadi ada satu lagi disini ikan nomor 5 nih wah pulcerahnya sini coba deket nih wah mantap jiwa guys tuh ngedok flaring uh biru dotnya oke wah yellow spot joss nah ini bang eka sepilih juga disini nih ini adalah piala grand champion disini guys tuh ini kalau kalian lihat nih wah ini cana mangap disini ya mantap bosku nah ini juga piala-pialanya yuk kasih lihat yuk tuh yuk ini adalah piala-pialanya juara 1, 2, dan 3 begitu juga kita memberikan best tim ya disini ya dari kaisar cana kontes ada best timnya juga sebenarnya masih banyak banget disini guys ini kayak contoh nomor 8 juga cakep banget ikannya aktif banget nih coba kasih lihat yuk ini nomor 8 ini aktif banget wah mantap ya ikannya aktif ikannya keren joss tuh gak berhenti-berhenti dia terus habis itu disini juga ada yang android yang badannya item banget guys sini sini tuh ini nomor 22 kasih lihat yuk tuh tuh mantap bosku ngeri gak tuh ya nah disini juga ada yang rimnya tuh tebal banget guys bang eka kemarin sempat lihat guys yang mana yang rimnya tebal banget ya bentar guys nah sini-sini guys nih mana aja kemarin dia bentar guys mereka kasih lihat ya ini wah udah mulai ngedok dia guys yang ini aja dulu yuk yang ini yuk disini yuk nih nih guys wah tuh guys wah lihat tuh guys ngeri mantap guys joss joss gandos tuh kasih lihat lagi yuk kasih lihat lagi yuk sebelahnya yuk tuh tuh ngeri gak tuh ya disini juga ada yang bocil-bocil ikut juga guys tuh nih ya nih ini masih bocil nih malah yang 8 cm pas nih sudah ikut kontes tuh ngeri gak tuh ya ini loh kemarin guys yang bang eka tuh keren banget menurut bang eka nih ini tank nomor 15 guys tuh ikannya flaring tuh ringnya tuh tebal banget coba kasih lihat ekornya yuk ekornya yuk ntar loh ekornya masih dilipat kasih dia ini ekornya yuk bentar ya kita gangguin dulu guys jadi kita akan melihat ikannya sebentar ikannya flaring guys ngeri guys mantap just gandos mantap guys memang ikan-ikan androh ini ngeri-ngeri guys ikan androhnya tuh ngeri-ngeri banget bosku wah cakep-cakep ya ini lagi satu yuk rimnya mantap yuk nah disini tuh tuh rimnya wah kasih lihat yuk wah ngeri-ngeri bosku nah ini juga nih ini yuk ini bocil nih yuk tank nomor 12 terus habis itu disini sudah ada jurinya guys disini kalau kalian lihat sini nih kasih lihat yuk angga nih mana yuk nah ini loh dipindah yang lampunya berkeliatan nah ini ini kalau dipotokan mulet ya ini orangnya nah ini orangnya lagi melet sih ini lho ini jurinya kita tanya nih persiapan untuk menjadi juri ini kan the first and the one and the only and the first time in the world kamu menjuri bos ya angga jadi gimana nih persiapan apa nih persiapan untuk menjadi juri ya banyak sih preparation yang saya siapin atau belajar-belajarlah tentang burung oh ikan tentang ikan jadi kita menggunakan regulasi apa ecci ya ecci nah jadi angga ini adalah salah satu ini kayaknya kurang bagus sih kita yang disana kameramen pindah sana nah jadi biar looknya tuh bagus nah disini kan enak ngeliatin ikan kurang ikan kurang ikan nah ini persiapannya apa aja jadi belajar belajar regulasi terus habis itu apalagi yang dipelajari tentang ikan-ikan kan kebetulan ini kayaknya dua aja ya sama medium maksudnya ya medium sama dua apa aja yang memang biasanya dipelajari apa ada ilmu-ilmu tertentu ilmu gaib ilmu gaib enggak ada sih enggak ada dalam regulasi aja dalam regulasi aja belajarnya ada persiapan yang lain mental mungkin atau apa mental udah udah siap ya iyalah masa ikannya aja wow ikannya orangnya udah berenang-berenang mental julinya juga harus kepes-kepes gini ya guys semalam dia udah flaring nah terus abis itu gimana perasaannya menjadi juri nih mau menjuri di pertama kali ini kan pertama kali ya iya pertama kali gimana perasaannya biasa aja seluai atau ada deg-degannya iya selo-selo deg-deg selo deg namanya ya selo deg bukan selo madek ya selo deg jadi dia agak ada tegangnya tapi tetep dibuat selo kayak gitu nah terus abis itu sudah dilihat nih ikan-ikannya maksudnya dari nomor tanknya kan itu kan harus kita biar gak tabraan nih sama juri satunya sudah dipelajari belum sudah oke aman berarti ya terus habis itu apa sih sebenarnya poin-poin yang memang wajib dipelajari kalau jadi juri tuh yang paling sering jadi masalah tuh apa adaptasi kayaknya ya iya adaptasi sih kadang-kadang kurang settle di tempat kontes air faktornya contoh atau gak ikannya pas di rumah mager suhu gitu juga bisa ya jadi ya jadi jadi juri juga ada prosedurnya ya 10 detik apa berapa detik 10 detik nah kayak gitu terus habis itu kalau untuk eci adaptasinya maksimal terus gimana harus ikan berenang aktif berenang aktif ya udah stand by kalau mental baru gigit kaca ya sama sat-sat-sat gitu ya kalau jeda dia turun lah turun ya berarti ada ada regulasi ya jadi oke mantap kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nah ini by the way kalau ngelihat nah kan ikan-ikan ini salah satu itu ada beberapa yang mungkin masih mager kayak gitu ya itu ada gak intrik-intrik atau cara-cara supaya ikannya perform dulu jadi juri kita kasih biasanya sih kalau untuk diregulasi kita 10 detik ya kita tambahin lah 10 detik 20 detik toleransi dari juri ya toleransi dari juri jadi ini karena kelasnya latber juga guys jadi mungkin si Angga juga memberikan keluangan lah buat ikannya karena kan memang ikan-ikan latber ini biasanya kebanyakan orang yang baru ikut-ikut coba ikut kontes ya jadi kita juga memaklumi memberikan toleransinya juga nah ini kayak tadi nih mager guys sekarang udah mulai aktif coba kasih lihat ini ini sudah mulai aktif ini tadi mager tidur banget guys tuh sekarang udah mulai aktif jadi memang ikan-ikan duaf ini memang sulit-sulit gampang sih untuk menilainya juga terus habis itu ikan-ikan duaf ini kan kalau lampunya yuk kalau gak perform kan pasti warnanya terus semuanya jadi hilang bener gak sih jadi kita harus memang pelan-pelan ya untuk menilai ya gak bisa langsung ya kadang-kadang kita juga balik lagi kalau memang dia performnya di menit berapa gitu kan ya pasti pasti itu guys mantap guys jadi gimana tanggapan tentang latber caisar cana kontes ini apanya sih bagus oke kalau untuk presentasinya oke lah bagus ya nilai berapa 11 dari 10 kemarin 11 mas dari 100 pertanyaan gue cuman gini ya iya apa lu mampu gak bos oh my god wow dari 100 11 atau 5 dari 10 kayak saya gitu loh jangan dibawa 5 sebut aja berapa gak tau tanya yang mau tanya saya hmm ini 11 dari 10 jadi lebih dari ekspetasi karena gak nyangka guys beli ini kan sendiri panitia ya panitia sendiri tuh apa-apa sendiri jadi bisa serapi sewell ini bener kan gak nyangka kan bener kan alhamdulillahnya bisa lah ya semangat untuk pengobili semangat untuk pengobili jadi kita juga sebagai penghobi juga memberikan wadah juga ya buat teman-teman disini yang mau ikut kontes nanti mudah-mudahan ini bisa apa ya rutin ya rutin bakalan bisa rutin kayak gitu guys doain aja nah makanya buat teman-teman mungkin yang nonton video ini support lah support support dana masih buat kontes ini kita akan perhatiin disini disini yang cana gak ada loh guys tuh oceana cuman host of durian oceana tarot sama kaisar akwatik karena itu penyelenggara sama eksotis jana kontes jadi okelah mantap joss keren mantap berapa nanti juga SKS gimana naik kita selatan ini ada lagi nanti ada bakalan lah besar besar lah besar ya kita cicil dulu perbaiki yang dari sebelumnya untuk dikembangkan rencana SKS itu akan membuat kontes seribu tank guys ya di tengah tol ya jadi tunggu aja nanti sampai kira-kira tolnya udah gak berbagar harus kita adain disana oke jadi thank you banget guys thank you for watching kita akan kasih lihat beberapa ikan-ikan yang keren buat kalian jadi don't go anywhere bye-bye adios see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati